Intro Mobil baru dari pabrikan Honda yaitu Honda WR-V yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada November 2022 lalu hingga kini telah dipesan sebanyak 2.580 unit. Menurut penuturan pihak Honda, varian yang paling banyak diminati oleh konsumen tertuju pada Honda WR-V tipe RS CVT. Dari jumlah pemesanan untuk mobil yang baru dikirim ke dealer-dealer pada Desember lalu 51% dikuasai oleh varian RS CVT. Namun pihaknya mengatakan, para konsumen yang ingin memiliki mobil tersebut harus bersabar karena kapasitas produksi saat ini terbatas mengingat pasokan chip semikonduktor yang belum stabil. Mulai Januari hingga Maret 2023, diperkirakan jumlah yang bisa disediakan oleh pabrikan berkisar antara 1.500 sampai 1.700 unit. Sementara itu, pihaknya menargetkan pemesanan Honda WR-V pada 2023 dapat mencapai angka 30.000 unit. Inden di tiap daerah tentu saja berbeda-beda, ada yang sampai Januari atau Februari tahun depan ungkap pihaknya. Pihaknya juga menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang meluncurkan Honda WR-V secara global karena pasar mobil sport utility vehicle atau SUV di negara ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Pasar mobil SUV di Indonesia pada 2021 mengalami peningkatan sebesar 85% dibanding tahun sebelumnya atau naik sebanyak 227.000 unit. Sementara untuk penjualan kendaraan Small Sport Utility Vehicle tercatat mencapai 618.000 unit atau naik sebesar 51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada peluncurannya November lalu, pihak Honda mengatakan, WR-V dibuat untuk menyasar kalangan muda. PT Honda Prospect Motor meluncurkan Honda WR-V dengan rentang harga mulai dari Rp 271.900.000 untuk tipe terendahnya sampai Rp 309.900.000 untuk tipe tertingginya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!